Intro Kekayaan alam Indonesia tak terbilang banyaknya. Sayangnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang paham dan tahu persis cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kali ini, tim Indonesia ku mengajak Anda menjelajahi hutan di desa Tritik, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dipenuhi rimbunnya tanaman porang. Nilainya yang sangat tinggi dan diminati banyak negara, membuat porang menjadi tanaman umbi bintang lima yang manfaatnya telah diakui dunia. Sejauh ini, popularitas porang lebih banyak bergaung di luar negeri, seperti Jepang dan Korea. Sebaliknya, di negeri sendiri, porang belum banyak dikenal. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, para petani porang harus masuk ke dalam hutan untuk mencari lahan yang gembur, agar porang yang dihasilkan menjadi lebih bagus dan lebih baik. Bisa, Pak! Hari ini, saya bersama Pak Toto dan kawan-kawan menembus hutan menuju kebun porang yang tumbuh subur di bawah naungan tegakan pepohonan rimbun. Di Jawa Timur, budidaya tanaman porang bergerak cukup besar, menyambut permintaan pasar ekspor yang terbilang sangat besar. Tercatat, ekspor porang dari Indonesia hingga pertengahan tahun lalu sebesar 14.500 ton lebih. Nilainya cukup fantastis, mencapai 800 miliar rupiah lebih. Pak Toto dengan jeli membibik potensi ini dan sejak tahun 2005, ia membudidayakan porang dengan dua setengah kuintal bibit sebagai awalan. Mantap. Jadi yang ini, ini belum bisa panen nih, Pak? Belum, belum, Mbak. Belum. Ini nanti nunggu bulan itu, bulan 4 itu. Nanti kalau ini sudah ripah, ini nggak kelihatan, Mbak. Ini semua mati semua. Rata semua di tanah semua. Oh, gitu. Nah, yang kuning-kuning itu. Harganya itu sudah mati. Terus kataknya ini, kataknya yang ini, yang ini nanti disatu sendiri, Mbak. Oh, gitu. Nah, itu namanya proses ripah di istilah sini, porang sini. Dan itu nanti bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi. Kataknya buat bibit lagi. Yang umbinya bawah kita ambil, kita panen, Mbak. Kita panen, kita jual ke pabri. Dijual? Oh, iya, iya, iya. Ekspor umbi porang mengalir deras karena umbi ini mengandung glukomanan yang tinggi serat alami sebagai bahan dasar pembuatan mie dan jeli. Yang paling populer sekarang adalah mie shirataki, asal Jepang yang rendah kalori dan cocok untuk diet. Sayangnya, saat ini belum waktunya panen. Biasanya, porang dipanen selepas 3 musim penghujan. Nah, kalau sebesar ini kira-kira berapa nih? Harganya mungkin Rp50.000? Oh, ini ya, Mbak. Kalau nanti dijual nanti? Ini nanti pada waktu musim penghujan, ya. Ini bisa mencapai 4-5 kg, Mbak. 4-5 kg, yaitu? Ini kalau kita ambil harga yang standar aja ya, Rp12.000. Rp12.000 x 5 kg. Rp60.000? Ya, ini belum ininya, Mbak. Belum katanya lagi. Oh, iya, iya, iya. Ini porang ini, Mas. Ini panennya atas-bawah. Oh, jadi? Panen umbi. Umbinya juga dipanen. Iya, katanya ini juga. Umbinya juga. Setelah panen, umbi porang akan diolah menjadi tepung di Pasuruan dan Madiun. Tepung porang inilah yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Sayangnya, masyarakat hanya bisa menyuplai porang dalam bentuk umbi mentah yang harganya sangat jauh dari hasil olahan. Sekilo umbi dihargai hanya Rp12.000. Sedangkan, bila sudah menjadi mishirataki, harganya bisa mencapai Rp40.000 per 250 gram. Nanti kalau misalkan sudah ripuh, eh, ripuh, ripah ya. Ripah ales jatuh, sudah masanya, saya panen. Kemudian menanam lagi atau seperti apa, Pak? Oh, iya, ini, Pak. Katanya ini nanti kita perluas di lahan yang lain lagi, Pak. Katanya bisa diperluas di lain lagi yang bekas dipanen ini. Yang kecil-kecil ini, Pak, bisa tumbuh besar lagi, Pak. Oh, begitu, iya, iya, iya. Budidaya porang terbilang mudah. Karena selain relatif tahan hama, porang juga mudah tumbuh di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Wah, luar biasa ya tanaman porang ini. Selain umbinya bisa kita manfaatkan. Ini akan ada tumbuh katak-katak di atas seperti ini. Nah, katak-katak ini, kalau sudah tiga musim usia pohonnya, bisa mencapai 50 katak per pohon. Dan ini dia, katak-katak ini bisa menjadi bibit yang akan ditumbuhkan kembali menjadi porang-porang lagi. Mahal harganya. Biasanya, porang dikembangbiakan dari katak alias bibit unggul porang yang dijual seharga 300 ribu rupiah per kilogram. Pak Toto, ini kan kita sudah masuk-masuk ke hutan seperti ini. Apa memang harus di sini nanam porangnya? Oh, iya, mbak. Ini kita cari lahan yang bagus. Tekstur telahnya yang gembur seperti ini, mbak. Harusnya untuk mencapai yang bagus tadi hasilnya, umbinya nanti. Cepat besar, juga panenya cepat juga. Tapi bisa di tanam tempat lain juga? Oh, bisa, mbak. Misalkan di pekarangan, itu bisa saja. Itu tanahnya digulut, mbak. Di dangir itu seperti ketila. Jadi biar agak gembur sedikit tanahnya. Dalam dua sampai tiga musim, umbi porang yang dipanen bisa mencapai 15 ton, ditambah enam kuintal katak kualitas unggul. Nah, sebenarnya untuk menanam porang, ada berbagai cara. Tidak hanya dengan bibit yang ada di polybag seperti saat ini, tapi ada juga menggunakan bibit katak. Ini yang tumbuh-tumbuh di daun dan juga batang porang. Atau bisa juga dengan umbinya sendiri seperti ini. Dan satu lagi, menggunakan spora seperti ini. Semuanya akan tumbuh menjadi porang. Namun bedanya, kalau di tanam menggunakan umbinya langsung, ini cenderung pertumbuhannya akan lebih cepat. Aktivitas yang terkait budidaya porang tidak berhenti di hutan saja. Sejumlah pengepul besar juga sibuk memperjual belikan porang yang kini sedang diminati pasar. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari budidaya porang. Indri salah satunya. Ia bertugas mengemas bibit-bibit porang dalam polybag. Selain itu, ia juga mengolah umbi porang menjadi chips. Chips adalah irisan tipis umbi porang yang menjadi bahan baku pembuatan tepung porang di pabrik. Biasanya saring ngabisin berapa porang, mbak? Ya, banyak, mbak. Biasanya juga bisa baku porang. Satu porang? Ya, ini aja 400 kilo. Ini yang diberapa 100 kilo ya? Oh, banyak juga. Mbak, saya boleh coba ini? Ini, mau ini-nya. Begini, mbak. Gerus. Dengan bantuan alat serut dari kayu dan sebilah mata pisau, saya mencoba memarut umbi porang. Awalnya biasa saja. Tapi, lama-kelamaan tangan saya mulai terasa gatal, juga pedih, seperti sedang digigiti semut. Rupanya, kandungan kalsium oksalat yang cukup tinggi pada porang bisa membuat kulit terasa gatal-gatal. Nah, proses pembuatan chips atau irisan-irisan tipis porang ini tujuannya untuk meningkatkan nilai jual. Kalau biasanya umbi porang dijual sekitar 7 ribu per kilo. Kalau sudah menjadi chips kering, harganya bisa mencapai 60 ribu per kilo. Dan untuk menghasilkan 1 kilo chips kering, dibutuhkan 7 kilo umbi porang. Setelah diparut, irisan chips porang dijemur di atas jaring berongga selama 4 hingga 5 hari. Sayangnya, pengolahan chips kini sudah jarang dilakukan karena butuh waktu lama. Sedangkan permintaan umbi porang tidak pernah berhenti. Akhirnya, para pengepul lebih memilih menjual umbi langsung ke pabrik, walaupun harganya jauh lebih murah.